PULAU LANGKUAS Gimana? Masih kurang puas jalan-jalannya? Baik, kita terbang ke Pulau Belitung yuk! Femmes, selain terkenal dengan raskar pelanginya, Belitung juga punya destinasi wisata yang gak kalah sama Bali dan Lombok. Ini dia, Pulau Lengkuas. Gak cuma santai-santai di pantai doang, tapi dengan panoramanya yang indah, kalian bisa bersenokling sampai menyusuri salah satu gua di Pulau Kelayang. Untuk menuju Pulau Lengkuas, biasanya wisatawan menggunakan dermaga Tanjung Kelayang atau dari Tanjung Ketapang. Dari Pulau Utama ini, seluruh perlengkapan yang akan digunakan sudah harus siap ya. Perjalanan bisa ditempuh sekitar 30 hingga 45 menit aja. Hehehe, gak begitu jauh kok, Femmes. Untuk biaya sewa kapal, hanya berkisar 450 sampai 500 ribu rupiah. Satu perahu bisa diisi maksimal 11 orang. So, bisa patungan dan lebih murah deh. Oh iya, harga tersebut sudah termasuk keliling beberapa pulau juga ya. Selama perjalanan dari Tanjung Kelayang ke Pulau Lengkuas, kalian akan disuguhkan pemandangan alam yang luar biasa indahnya. Mulai dari birunya laut, pulau-pulau kecil di sekitar Tanjung Kelayang, sampai gugusan batu raksasa yang menjulang di tengah laut. Wah, kece ya, Femmes. Kalau mau snorkeling di Pulau Lengkuas aja, Femmes. Dibandingkan dengan pulau-pulau di sekitarnya, Pulau Lengkuas termasuk pulau yang paling luas. Jadi, harusnya gak kenceng-kenceng banget, Femmes. Kedalaman pantai di area snorkeling Pulau Lengkuas, cuma sekitar 1,5 sampai 3 meter aja. Buat yang belum bisa berenang atau pertama kali cobain snorkeling, ini lokasi yang tepat buat para first timer. Oh iya, sedikit info nih, Femmes. Waktu terbaik mengunjungi Pulau Lengkuas ada di sekitar bulan April sampai Agustus. Soalnya, di waktu tersebut cuacanya relatif cerah, dengan ombaknya yang cukup tenang. Femmes, kalau sudah puas bermain di Pulau Lengkuas, cus ke Pulau Kelayang yuk. Jarak Pulau Lengkuas ke Pulau Kelayang sekitar 10 menit aja, Femmes. Masuk ke dalam Pulau Kelayang bakal bikin kalian ngerasa kecil banget. Soalnya, bebatuan yang ada di sekitar sini gede-gede banget. Ditambah dengan pepohonan yang menjulang tinggi dengan akar yang merambat panjang. Keren! Udah di sini, wajib foto-foto dong. Hahaha.